Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat gue, dimanapun anda berada, salam gue, salam sehat Alhamdulillahirrobbilalamin Puji syukur kita hadirkan kehadirat ilahi robbi Yang mana di hari ini kita masih diberi kesehatan Kuatan umur yang panjang sehingga kita bisa menikmati indahnya hari ini Salawat serta salam, tak lupa kita hadurkan kepada cunjungan Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam, beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya Hingga sampai kepada kita Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di awamil akhir nanti Amin, ya robbal alami Balik lagi di channel gue, saya amatir Channel yang membahas seputar sepeda dan keindahan alam sekitar Alhamdulillah hari ini Kitalah pergi bersepeda dan berkesempatan Untuk mengunjungi Salah satu tempat Buat kompetisi sepak bola, ya lor ya Yang berada di kecamatan Setu Tentunya Lapangan ini Atau stadion ini adalah punya Bapak Presiden kita yang baru, ya lor ya Bapak Prabowo Subianto, ya lor ya Ini kita saksikan bersama Di sini itu ada Infonya ada tujuh lapangan, ya lor ya Ada tujuh lapangan bola Di mana Masing-masing itu Ada fungsinya masing-masing, ya lor ya Nah di depan kita ini adalah Termasuknya Lapangan utama, ya lor Ini adalah lapangan utama kita Yang sering Dipakai buat kompetisi, ya lor Jadi lapangan utamanya itu ada dua, lor Ini yang pertama Sama yang di depan situ satu, lor Nah Ini adalah Penampakannya, ya lor ya Ini kayaknya Apa ya Diberi nama, lor Namanya itu Garuda Yaksa, lor Sangat elok sekali, ya lor Namanya Terpampang jelas Garuda Yaksa Football Academy Indonesia, ya lor ya Luar biasa Di Kecamatan saya itu khususnya Punya Lapangan bola Untuk kompetisi, ya lor Sebagus ini, ya lor ya Ini sungguh Prestasi yang sangat luar biasa Dan kita tentu ucapkan Terima kasih Pada Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, ya lor ya Yang memfasilitasi Untuk Kemajuan Sepak bola kita, ya lor ya Coba kita Saksikan bersama Ini Rumputnya sangat hijau Sekali, lor Jauh sekali Keliatannya halus, ya lor ya Karena sangat terawat, ya lor ya Ini Penampakan lapangan utamanya Dan kebetulan hari ini Lagi kosong, ya lor ya Tidak ada kompetisi Tadi sempat dapat info Sekitar bulan Tujuh nanti Bulan enam atau tujuh Nanti ada kompetisi lagi, ya lor ya Dimana terakhir kemarin Kompetisinya Kompetisi Apa namanya Piala Suratin, ya lor Piala Suratin adalah Pendiri Kalau tidak salah, ya lor ya Pendiri Pertama PSSI, ya lor ya Pendiri PSSI Orang pertama yang mendirikan Cabang olahraga Di Indonesia, ya lor Nah, ini adalah Penampakannya Lapangan yang kedua, ya lor Sangat hijau Sangat elok Sedap Dipandang mata Sangat pemanjakan mata, ya lor ya Taman-tamannya juga hijau Sekali sangat terawat, ya lor ya Nah, ini adalah Penampakan Daripada Garuda Yaksa Football Academy Nah, ini Terpampang di depan kita Salah satu Mungkin ini, ya lor ya Ruang ganti atau Buat ofisialnya, ya lor ya Ini ada Satu ruangan Dimana ruangannya Ya, mungkin Dipakai atau dibuka saja Kalau lagi ada kompetisi, ya lor ya Nah, ini Kita Saksikan bersama Kita lihat-lihat Rumputnya juga Sangat terawat Ini di ujung sono Juga lagi Apa namanya Apa? Disiram, ya lor ya Lagi disiram Secara otomatis Nah, ini Penampakannya Sangat alus sekali, ya lor ya Rumputnya, ya lor ya Sangat alus Nah, itu Ada sedikit tribun Buat Mungkin Pemain cadangan Ataupun Penonton kali, ya lor ya Penontonnya Ataupun Kru Oficialnya Nah, ini penampakan lapangan Yang kedua, lor Sama-sama alus Sama-sama Apa ya Sangat mempesona, ya lor ya Gak jauh beda sama GBK, kali lor Rumputnya, lor Karena sangat terawat, ya lor ya Itu kelihatan kotak-kotaknya Hijau muda Hijau tua Sangat terawat, ya lor ya Nah, ini Mungkin Bukan kali pertama saya kesini, ya lor Cuman ini Adalah Pertama kali saya masuk Dan membuat video disini, ya lor Dan di jauhan sono Juga terdapat Lapangan lagi, lor Mungkin lapangan buat Berlatih, atau apa ya lor ya Ada dua lagi Di depan sono Dan sini ada lapangan Mini shocker juga, ya lor ya Mini shocker Sini mungkin Buat putsal ini Yang kecil, ini Sangat terawat sekali, ya lor ya Mungkin Teman-teman semua Saudara-saudara semua Yang ingin Apa ya Menyaksikan Atau ingin berkunjung Atau penasaran Dengan Tempat sekolah Sipak Bula ini, ya lor ya Bisa datang Ke Kecamatan Setu, ya lor ya Tepatnya di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu, ya lor ya Mungkin Dicari di Via Google Diklik Apa namanya Garuda Yaksa Football Academy Mungkin akan Muncul di situ, ya lor Kita tinggal Ngikutin map-nya aja Dan sampailah Ke tempat ini, ya lor ya Ini hari ini Kita lagi bersepeda Dan kebetulan Nggak ada kompetisi Tadi sudah sempat izin Sama Bapak Keamanannya Untuk Kedalam, lor ya Lihat-lihat ke dalam Dan ternyata Dibolehkan, ya lor ya Nah, ini adalah Penampakannya, ya lor ya Sepi Asri Dan Apa namanya Sangat memanjakan mata, ya lor ini Pemandangannya asri sekali, ya lor ya Tadinya Yang sawah Sawahnya Tadinya Ditanamin cabai Kalau nggak salah lor Pusat Apa ya Pusat produksi cabai Dan mungkin Salah satu Yang menjadi Menyebabkan harga cabai mahal Lor ya Karena Pusat Apa namanya Pertanian cabainya Menjadi Lapangan bola lor Menjadi Pusat pelatihan Buat kemajuan Bola di Indonesia, ya lor ya Dan kita Tahu bersama Kemarin Piala Suratin Berjalan kurang lebih Sekitar satu bulan kali, ya lor ya Dihadiri oleh Sekitar 20 provinsian, ya lor Karena Ada beberapa provinsi Yang nggak hadir Nah, ini Kita saksikan bersama Lagi free Nggak ada yang Menggunakan, ya lor ya Oke, lor Mungkin sekian dulu Liputan kali ini Video kali ini Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Bila ada kata-kata yang salah Jangan lupa Live, komen Dan subscribe-nya, ya lor ya Biar Channel ini Makin berkembang Dan nanti Insya Allah Kalau pas ada kompetisi Saya mungkin Akan kesini lagi, ya lor ya Buat Ambil gambar Menonton Mungkin pertandingan kompetisi Yang lagi berlangsung, ya lor ya Oke, lor Sekian dulu Video kali ini Salam dari Channel Gua Samatir Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Dari Channel Gua Samatir Salam Gua Salam sehat Sekian dan terima kasih Assalamualaikum